Mantan Kepala Reskrim Polri yang juga pernah menjabat Kepala PNN Komjen Pol, Furnawirawan Anang Iskandar, resmi bergabung dengan Partai Persatuan Indonesia atau Perindu. Anang diamanahkan mengembang tugas sebagai Ketua Pada Narkotika, Korupsi, dan Terorisme atau Narkotersenter DPP Partai Perindu. Partai Perindu berkomitmen untuk memberantas narkotika, korupsi, dan terorisme atau narkoter. Memwujudkan komitmen tersebut, Ketua Umum Partai Perindu Haritanu Sudibyo resmi melantik Komjen Pol, Furnawirawan Anang Iskandar, menjadi Ketua Badan Narkotika, Korupsi, dan Terorisme atau Narkotersenter DPP Partai Perindu. Anang yang pernah menjabat sebagai Kepala PNN dinilai memiliki kemampuan untuk bisa mensosialisasikan program Partai Perindu melawan kejahatan narkoter. Jadi saya rasa tidak ada yang kurang dari beliau. Dengan beliau ada di Partai Perindu sebagai Ketua Badan, narkotika, kemudian korupsi, dan terorisme, ini akan mewarnai sesuatu yang baru dan positif, karena khususnya narkotika itu sesuatu yang merupakan memang harus diatasi secara tepat, karena itu menyentuh banyak anak muda. Ya, program-program kita bisa mensosialisasikan masalah narkotika, masalah korupsi, masalah terorisme kepada masyarakat. Ya, juga itu bisa dijadikan bahan informasi bagi pengambilan keputusan. Kita juga ikut mendukung pemerintah. Partai Perindu berharap bisa ikut menyuarakan anti-narkotika, korupsi, dan terorisme, dan menginformasikan bahayanya kepada masyarakat. Dari Jakarta, Megalatu Fakih Satrio, Ainews melaporkan.